Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas dan mendalami mengenai dilema dalam berinovasi. Apakah dalam berinovasi ada dilema? Ada. Bahkan tepatnya, bukannya dalam inovasi, dalam hidup ini kita pasti menghadapi dilema. Dilema adalah situasi di mana ada tegangan, di mana ada tarikan antara dua nilai atau lebih, dua prinsip atau lebih, yang membuat individu atau organisasi hidup dalam sebuah, saya sebut dalam tanda petik, ketegangan. Dilema ini tidak selalu berarti negatif. Dilema ini sampai tahap tertentu perlu dan sehat. Agar individu atau organisasi tetap pada kondisi sadar ketika mengambil keputusan. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah dilema ketika berinovasi. Dilema dalam berinovasi umumnya karena dua hal ini. Satu, kesetiaan pada visi dan misi. Dan yang kedua adalah kekinian tren dan penerimaan populer. Dalam pembahasan mengenai inovasi, kita memahami bahwa inovasi itu terkait dengan penggunaan yang luas. Bahkan secara ekonomi, pasar. Sesuatu disebut inovasi hanya dan jika hanya masuk ke dalam pasar. Atau dalam kaitan luas digunakan banyak orang. Nah, hidup kita hari-hari ini, hidup kita saat-saat ini adalah hidup yang banyak ditandai oleh dinamika pasar. Saya mengatakan pasar bukan pasar tempat jual beli, tetapi pasar secara umum logika ekonomi. Jadi, dilema dalam berinovasi yang kita hadapi hari ini, sekali lagi adalah kesetiaan pada visi dan misi. Dan kekinian tren dan penerimaan populer. Saya mau mengambil contoh yang gampang dipahami. Dalam pembahasan mengenai adopsi, saya mengambil contoh institusi pendidikan yang punya visi dan misi luhur, membangun dan mendidik manusia seutuhnya, yang menghadapi kekinian tren dan penerimaan populer, bahwa lulusan pendidikan mesti segera diserap oleh industri atau oleh pasar. Istilah kerennya link and match. Itu satu contoh. Persis karena manusia itu hidup dalam kekinian, dan bagian dari kekinian itu adalah aspek populer itu sendiri, maka godaan berinovasi semata-mata untuk mengejar aspek kekinian menjadi sangat besar. Karena itu, mesti dan perlu dilakukan penyidikan yang lebih cermat atas inovasi yang menyangkut kekinian tren dan penerimaan populer itu. Kembali, saya mengambil contoh institusi pendidikan yang punya visi membangun manusia seutuhnya, akal budi, etika, norma, dan tren bahwa lulusan pendidikan mesti segera diserap oleh pasar. Ini adalah dilema yang dihadapi. Nah, mengapa ini perlu kita perdalam? Karena umumnya inovasi yang sifatnya trendy itu biasanya semata-mata soal adopsi teknikalitas. Saya ambil contoh lain sekarang. Smart City. Ketika satu kota mengadopsi inovasi, memasang CCTV, membuat semacam war room atau control room di kantor wali kota, dan itu kelihatan trendy dan cool, maka kota-kota lain lantas mengikuti. Sekarang banyak kota membuat semacam war room atau semacam situation room di kantor-kantor wali kota. Di institusi pendidikan, kembali ke contoh sebelumnya, karena sekarang pendidikan bisa dilakukan secara online di masa pandemi ini malah harus. Tapi, coba diingat sebelum pandemi, karena pendidikan mesti cepat menghasilkan lulusan yang diserap oleh pasar tenaga kerja, maka buru-buru semua perguruan tinggi membuat jurusan yang juga berkarakteristik seperti itu. Jadi ingat, penanda pertama, inovasi yang trendy umumnya semata-mata soal adopsi teknikalitas. Karena dia pakai, saya ikut pakai. dua, karenanya biasanya itu bersifat sangat cepat menyebar dan punya risiko tercerabut dari berbagai konteksnya. Dia pakai email, saya pakai email. Dia pakai Instagram, saya ikut pakai Instagram. Ya kan? Dia pakai teknologi sosial media, saya ikut pakai teknologi. dia menggunakan alat itu, saya ikut pakai alat itu. tanpa menyadari konteks. Teknologi apapun itu yang kita gunakan, itu terkait bukan hanya pada teknikalitas, tapi pada cara berpikir cara hidup. Dalam pembahasan sebelumnya, saya mengambil contoh mengenai email. Anda mengirim email kepada kolega Anda, belum dibalas, Anda menelepon dia, eh sudah terima email saya atau belum? Oh, belum. Apa isinya? Lalu Anda jelaskan isi email. Itu terjadi pada kita. Lihat, teknologinya email, karena kalau tidak punya email hari ini tidak trendy, ya kan? Tetapi, kelakuan, cara berpikir, budayanya, lisan. Itu yang disebut dengan keterceraputan. Situasi ini dicirikan oleh adanya lead adopter. Lead adopter adalah mereka yang mengadopsi inovasi di tahap awal. Dan lead adopter ini umumnya berasal dari kelas yang, kalau boleh saya bilang, lebih tinggi. Mereka secara teknis lebih mahir, secara ekonomi lebih makmur, yang segera menyebar diikuti oleh kelas di bawahnya. Mengapa? Karena dalam setiap teknologi, dalam setiap inovasi, bahkan dalam setiap hal, ada aspek yang terkait dengan gengsi, ada aspek yang terkait dengan nilai. Kalau dia bisa pakai, saya juga ingin pakai. Dan biasanya, lead adopter yang berasal dari kelas yang lebih tinggi ini tadi, artinya sekali lagi secara teknis lebih mahir, secara ekonomi lebih makmur tadi, itu sering dilihat oleh kelas yang di bawahnya sebagai bukan panutan, tetapi sebagai referensi. Saya juga ingin seperti itu. Yang boleh pakai Samsung edisi terbaru, tidak hanya dia kan, saya juga boleh kan. Yang boleh pakai iPhone edisi terbaru, bukan hanya dia kan, saya juga boleh kan. yang boleh pakai komputer entah merek A atau B, bukan hanya dia kan, saya juga boleh. Kalau kita melihat isi media kita hari-hari ini, media kita dipenuhi dengan berbagai isi yang tanpa sadar mendorong kita untuk mengikuti yang trendy. Nah, tapi ada aspek mendasar di sini. Karena inovasi adalah soal pembaruan, maka kesetiaan pada visi dan misi yang umumnya bersifat historis akan segera terlihat usang. Kembali ke contoh institusi pendidikan tadi. Institusi pendidikan yang hari ini ingin setia pada visi dan misinya dan karena itu misalnya tidak peduli apakah lulusannya harus segera diserap oleh pasar kerja atau tidak tapi yang penting lulusannya utuh mendapatkan pendidikan. Institusi seperti ini akan buru-buru dicap tidak inovatif, tidak ada pembaruan. Padahal kita tahu bahwa institusi pendidikan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan pasar kerja tetapi juga dan justru memastikan mereka yang lulus dari sana mendapatkan pemahaman dan pendidikan yang lebih utuh soal manusia. Ini adalah dilema yang lebih mendasar. Ini adalah perkara yang lebih mendasar. Satu sisi karena inovasi adalah keharusan. Di zaman yang terus berubah pembaruan itu mesti. Tetapi dalam apa yang terus mengalir dalam pembaruan ini juga ada visi dan misi dasar yang mesti terus dirawat. Karena itu bagaimana kita mesti menghadapi dilema ini? kita mesti melihat apakah ada pola umum yang mencirikan inovasi? Adakah perbedaan corak inovasi dalam berbagai bidang? Seperti sekolah, pendidikan, kesehatan, penerbitan, media, dan lain-lain. Begini, dalam arti sempit, artinya secara teknis dan ekonomis, logika inovasi selalu menyangkut dua hal. satu efisiensi konsumsi sumber daya, dan dua perluasan pemakaian atau penggunaan produk, baik barang maupun jasa. Karena itu, untuk menghadapi dilema ini, kita mesti memahami inovasi dalam arti yang lebih luas. Artinya terkait dengan kapasitas memperbaharui daya hidup. Inovasi di sini, lantas bisa kita maknai lebih dekat kepada cara-cara baru untuk memproduksi, mengkonversi, menyebar luaskan pengetahuan, untuk menunjang kelestarian daya hidup, survivability kita semua. dan keduanya ini berlangsung baik secara incremental maupun secara radikal. Yang membedakan praktek inovasi sebenarnya adalah konteks di mana inovasi itu berada. Tetapi ia berjalan dengan semacam logika yang kurang lebih sama. Mau di pendidikan, mau di kesehatan, mau di media, mau di pemerintahan, mau di masyarakat sipil. Logika itu kurang lebih sama. Konteksnya berbeda-beda. Di sini penting bagi kita untuk mempunyai pijakan berpikir mengenai inovasi. Begini, kalau saya boleh menyampaikan. Teori inovasi punya cara yang mudah untuk menjelaskan mengapa organisasi berinovasi atau mengadopsi inovasi. Yaitu yang pertama tidak bisa mengelak dari yang kedua. Yang pertama itu organisasi, yang kedua itu inovasi. Bahwa organisasi tidak bisa tidak harus berinovasi. Dalam masyarakat kita umum dilihat bahwa relasi antara inovasi teknologi dan masyarakat itu seperti ini. Pencipta, pembawa, pelaku inovasi itu dilihat lebih superior daripada pengguna atau adopter. Itu mengapa sering juga dilihat bahwa inovasi teknologi ini dianggap patron dan pengguna itu klien. ini adalah sebuah bias. Bias ini namanya determinisme teknologis, teknologikal determinisme. Gagasan patron klien ini melahirkan apa yang disebut dengan monisme filosofis, yaitu gagasan yang monolitik bahwa inovasi teknologi adalah sentral dan begitu kuatnya dalam seluruh arah perubahan sosietal. Sosietal artinya sosial iya, ekonomi iya, ekologi iya, budaya iya, kultural iya. Sekali lagi, gagasan patron klien antara inovasi dan penggunanya melahirkan monisme filosofis, gagasan tunggal bahwa inovasi adalah sentral dalam seluruh arah perubahan sosietal. Implikasinya apa? Pandangan ini membuang kemungkinan bahwa inovasi dan penggunanya bisa sejajar dengan inovator dan inovasinya. Baik untuk saling menyetujui atau saling menentang. Pemahaman tadi penting karena baik inovasi maupun penggunanya selalu berubah. maka apa yang disebut dengan innovation push hanyalah separuh cerita dan penjelasan. Separuh lainnya adalah adopter pool. Innovation push artinya dorongan yang muncul dari inovasinya. Adopter pool artinya tarian yang dilakukan oleh penggunanya. fakta bahwa otoritas pengguna hanyalah berdasar pada kemampuannya menggunakan dan mengadopsi teknologi, sedangkan otoritas inovasi berasal dari kemampuan untuk berinovasi dan menyebarkan tidak lantas berakibat bahwa pengguna lebih lemah dan lebih tak signifikan dibandingkan yang berinovasi. Contoh inovasi yang terkait dengan jasa yang disediakan secara online. Mulai dari transportasi hingga makanan dimana kita sekarang dengan mudah bisa memesan makanan atau diantar dari satu titik-titik yang lain lewat jasa transportasi online misalnya. Apakah lantas inovator itu lebih powerful, lebih kuat daripada penggunanya? Tidak. Kita pernah melihat bagaimana publik, bagaimana masyarakat memprotes. Itu hanya satu contoh. Contoh lain misalnya Anda pasti punya email. Banyak yang menggunakan email itu sebagai sarana untuk menyimpan file dengan meng-email kepada diri sendiri. Anda pasti pernah melakukan itu. Padahal email itu dikembangkan, didesain, tidak untuk itu. Tetapi Anda sebagai pengguna punya kemampuan. Anda tidak lebih lemah dibandingkan inovatornya. Anda punya kemampuan untuk menggunakan email sebagai inovasi itu dengan cara Anda. Ini hanya menunjukkan bahwa antara otoritas yang berinovasi itu tidak lantas lebih kuat atau lebih powerful dibandingkan mereka yang menggunakannya. Kalau argumen ini terdengar aneh barangkali karena selama ini kita tertawan narasi tunggal akan inovasi dan gagasan perubahan yang melulu terpusat kepada inovasi itu sendiri. Padahal sesungguhnya kisahnya jauh lebih luas dari itu. Ini semua menyangkut kuasa dan kebijakan yang bekerja di luar aspek-aspek teknis dan teknologis dari inovasi. Saya tahu pembahasan kita kali ini mungkin tidak cukup mudah kita membicarakan mengenai dilema inovasi. Satu sisi inovasi menyangkut pembaruan dan karena hidup selalu lebih baru dari hari ke hari maka lantas inovasi itu menjadi perlu menjadi norma. Di sisi lain kita tahu justru karena hidup itu kemudian menjadi makin kompleks ada sebuah nilai visi luhur yang harus terus dihidupi. Dan seringkali menghidupi visi dan misi ini dengan berinovasi memunculkan dilema memunculkan tegangan. Saya tidak berpretensi bahwa setelah pembahasan ini lantas kita mendapatkan seluruh kejelasan yang saya tawarkan pada pembahasan kali ini adalah upaya memahami mengapa kita berinovasi. Mengapa dilema itu muncul. Apa pijakan berpikir mengenai inovasi. Saya tahu pembahasan kali ini mungkin akan lebih banyak menimbulkan tanda tanya ketimbang memberikan jawaban. mudah-mudahan kita kini tahu bahwa inovasi lebih dari sekedar latah atau ikut-ikutan. Karena kita juga mengerti bahwa zaman selalu berubah butuh pembaruan dan inovasi adalah upaya manusiawi hidup dalam pembaruan yang terus-menerus. Di saat yang sama kita memahami bahwa ada visi ada nilai yang mesti terus dihidupi. Karena juga di dalam nilai dan visi itu kemanusiaan kita dibentuk. Inovasi sejatinya adalah upaya menghidupi tegangan antara visi dan misi yang permanen dengan kebaruan yang terus-menerus terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar. Terima kasih. Terima kasih.